Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada 3 tipe iPhone yaitu iPhone lawas dengan tombol home kemudian ada iPhone yang baru sudah tidak menggunakan tombol home kemudian satu lagi ada iPhone yang sudah tidak menggunakan tombol home dalam posisi terkunci iCloud kita akan coba untuk belajar bagaimana cara masuk ke recovery mode pada ketiga iPhone ini tanpa menggunakan kombinasi tombol jadi tanpa menekan tombol fisik pada iPhone tersebut namun kita tetap membutuhkan komputer dan kabel data jadi langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya disini aku menggunakan 3U Tool untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi yang pertama kita coba pada iPhone 6 Plus ini dengan kondisi tombol home nya rusak jadi untuk masuk ke recovery mode kita bisa menggunakan aplikasi 3U Tool tanpa perlu mematikan iPhone terlebih dahulu yang penting iPhone sudah bisa terbaca oleh aplikasi 3U Tool jika muncul notifikasi percayai pada layar iPhone nya silahkan pilih percayai ketika iPhone sudah bisa terbaca oleh aplikasi 3U Tool kita pilih menu Toolbox pada aplikasi 3U Tool nya kemudian kita pilih menu Enter Recovery Mode kemudian kita pilih lagi menu Enter Recovery Mode dan kita tunggu sebentar sampai iPhone tersebut otomatis restart dan masuk ke recovery mode lalu akan terbaca sebagai recovery mode pada aplikasi 3U Tool iDevice Connected in Recovery Mode untuk keluar dari recovery mode tinggal kita pilih menu Exit Recovery Mode saja namun sayangnya untuk masuk ke DFU Mode kita tetap membutuhkan tombol V6 atau kita bisa menggunakan aplikasi Red Snow tetapi sangat ribet karena kita harus mengedit beberapa bagian dari file firmware nya selanjutnya disini ada iPhone 13 Pro kita akan coba untuk masuk ke recovery mode tetap menggunakan aplikasi 3U Tool seperti yang tadi pilih menu Toolbox kemudian pilih menu Enter Recovery Mode pilih lagi menu Enter Recovery Mode dan iPhone akan otomatis masuk ke recovery mode tanpa harus repot menekan kombinasi tombol jika menggunakan kombinasi tombol pada iPhone 13 Pro ini kita tinggal menekan tombol volume atas, volume bawah lalu tekan dan tahan tombol power sampai iPhone masuk ke recovery mode namun dengan cara ini kita tidak perlu menekan kombinasi tombol lagi dan cara ini bisa kita gunakan apabila tombol-tombol pada iPhone tersebut rusak untuk keluar dari recovery mode caranya sama tinggal pilih saja menu Exit Recovery Mode maka iPhone akan otomatis restart selanjutnya setelah iPhone 13 Pro kita akan coba untuk masuk ke recovery mode dalam posisi iPhone di tampilan Hello Screen atau iPhone yang terkunci iCloud-nya bisa menggunakan metode ini yang penting iPhone terbaca oleh aplikasi TrioTool ini ada iPhone XR kemudian kita pilih menu Toolbox dan kita pilih menu Enter Recovery Mode dan kita pilih lagi menu Enter Recovery Mode maka iPhone akan otomatis restart lalu masuk ke recovery mode tanpa harus menekan kombinasi tombol pada iPhone ini metode ini sangat efektif sekali apabila tombol-tombol pada iPhone ini rusak untuk keluar dari recovery mode masih sama caranya yaitu tinggal kita pilih saja menu Exit Recovery Mode maka iPhone akan otomatis restart dan masuk ke tampilan Hello Screen lalu bagaimana jika iPhone dalam posisi passcode atau dalam posisi tampilan iPhone tidak tersedia atau iPhone dinonaktifkan kita akan coba pada iPhone 13 Pro ini sekarang kita akan coba untuk nyalakan kode sandi pada iPhone ini kemudian setelah kode sandi aktif tinggal kita kunci saja layarnya otomatis iPhone tersetting kunci layar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan passcode jika iPhone bisa terbaca oleh aplikasi Triutool maka kita bisa masuk ke recovery mode dengan cara yang sama yaitu tinggal kita pilih menu Toolbox kemudian kita pilih menu Enter Recovery Mode namun untuk iPhone yang belum dikenali oleh PC yang kita gunakan biasanya jika dalam posisi passcode langsung kita hubungkan ke PC maka iPhone tetap tidak terbaca oleh aplikasi Triutool pada iPhone yang aku pegang ini dalam posisi passcode dia bisa tetap terbaca oleh aplikasi Triutool karena kita sudah pernah menghubungkan iPhone tersebut ke komputer yang aku gunakan sehingga komputer mengenali perangkat iPhone tersebut jadi sebelumnya biasanya kita menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data di layar iPhone nya muncul notifikasi percayai komputer nah jika kita pernah menghubungkan iPhone tersebut ke komputer yang kita gunakan dan kita pernah menekan notifikasi percayai komputer maka ketika iPhone dalam posisi passcode sekalipun jika kita hubungkan ke komputer dia akan terbaca oleh aplikasi Triutool tetapi untuk iPhone asing atau iPhone yang belum pernah terhubung ke komputer maka tidak akan terbaca dan juga dalam posisi tampilan iPhone tidak tersedia iPhone tersebut tidak bisa terbaca oleh aplikasi Triutool yang akhirnya untuk masuk ke recovery mode kita harus menekan kombinasi tombol bagi tombol-tombol yang rusak silahkan dibetulkan terlebih dahulu atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Reboot tapi kayaknya aplikasinya juga berbayar ya atau premium jadi seperti itu ya dari ketiga iPhone ini sudah kita pelajari bagaimana caranya masuk ke recovery mode dalam berbagai kondisi mulai dari iPhone 6 Plus dengan kondisi tombol home yang rusak kemudian iPhone XR tadi dengan posisi terkunci iCloud atau dalam posisi low screen kemudian yang terakhir ini ada iPhone 13 Pro dalam posisi normal, posisi passcode ataupun dalam posisi iPhone tidak tersedia mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati